Sulistinah ditawari pekerjaan menjadi TKW oleh tetangganya yang kemudian disalurkan kembali kepada agensi tenaga kerja ilegal. Sebelumnya ia sempat berada di Batam selama satu bulan dan melanjurkan perjalanan ke Malaysia melalui jalur laut. Sulistinah mengabarkan kepada pihak keluarga setelah tiga hari meninggalkan rumah. Sulistinah telah bekerja di Malaysia sejak tahun 2018. Selama tiga tahun bekerja di Malaysia, ia tidak pernah menerima gaji dan hanya mengirimkan uang total sebesar Rp25 juta melalui majikan kepada keluarga saja. Selain itu, Sulistinah tidak diizinkan memegang telepon, hanya diperbolehkan untuk menghubungi keluarga sekali dalam sebulan. Sekitar dua bulan yang lalu, Sulistinah terakhir menghubungi pihak keluarga dan mengeluhkan diperlakukan kasar, dipukuli dan meminta bantuan untuk segera dipulangkan. Akhirnya, anak Sulistinah menghubungi kawannya yang bekerja di Malaysia sebagai pemandu perjalanan dan meneruskan laporan kekedutaan dan kepolisian di Kuala Lumpur. Desenakar Lampung berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencari kebenaran mengenai data pekerjaan migran Indonesia yang berasal dari Lampung. Setelah disetelusuri, ternyata tenaga kerja migran berasal dari Lampung Selatan dan telah bekerja sejak tahun 2018 melalui jalur ilegal, menyebabkan sulit mendapatkan informasi mengenai tenaga penyalur ilegal. Keikut sertaan dalam pekerja migrannya juga di luar sepengetahuan pemerintah, tapi karena dia adalah warga negara Indonesia, tentu nanti dari pihak kulit besar Republik Indonesia. Tapi yang jelas saat ini sedang proses hukum dan saya dengar informasi yang kami peroleh bahwa pelaku atau majikan tersebut juga sudah diminta keterangan, bahkan sempat ditahan. Saat ini, kasus pekerja asal Lampung telah dalam proses penyelidikan di ranah hukum Malaysia. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menghimbau kepada masyarakat Lampung yang hendak bekerja di luar negeri untuk tidak tergiur dengan bujukan atau ajakan pihak manapun untuk dapat bekerja di luar negeri dan untuk selalu berhati-hati terhadap agensi penyalur tenaga kerja ilegal.